Tribuners aksi unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Blitar berlangsung memanas pada Jumat 23 Agustus. Adapun aksi mahasiswa itu bersama dengan acara pelantikan anggota DPRD Kota Blitar periode 2024-2029. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam GMMI, HMI, PMII, dan Najibayong Plus tiba di lokalsi saat para anggota baru DPRD Kota Blitar selesai mengucapkan sumpah jantih di dalam gedung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Samsul Hadi silahkan untuk kelaporan lengkapnya. Ya baik, selamat siang adila dan tribut. Ya, gelombang aksi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di depan gedung DPRD Kota Blitar pada Jumat 23. 23 Agustus 2024. Dan kemarin ratusan mahasiswa dari beberapa organisasi mahasiswa, baik GMNI, BMI, lalu ada HMI, dan Jumat Yung Plus, mereka berjalan dari Istana Gebang menuju ke depan gedung DPRD Kota Blitar. Dan aksi mahasiswa ini digelar bersama dengan acara pelantikan anggota DPRD terpilih pada Pilek 2024. Dan awalnya aksi mahasiswa ini berlangsung tertip para mahasiswa yang datang dengan membawa poster dan keranda mayat untuk menggelar oras di depan gedung DPRD. Mereka juga sempat menggelar teatral di depan gedung DPRD lalu membakar keranda mayat sebagai sibul matinya demokrasi di Indonesia. Bisa, suasana menjadi panas ketika para mahasiswa ini meminta para anggota DPRD Kota Blitar yang baru dilantik untuk keluar menemui para mahasiswa. Dan awalnya hanya ada perwakilan dari anggota DPRD yang keluar untuk menemui para mahasiswa. Tapi mahasiswa menginginkan agar semua, ada 25 anggota DPRD yang baru dilantik untuk keluar menemui para mahasiswa. Dan di saat itu terjadi ketegangan antara mahasiswa dengan beberapa anggota DPRD Kota Blitar. Mereka sempat saling dorong dan akhirnya suasana diredam oleh polisi yang berjaga di lokasi. Akhirnya 25 anggota DPRD Kota Blitar yang baru dilantik keluar, mereka duduk bersama para mahasiswa dan ngobrol. Dan di momen itu juga para mahasiswa juga melantik kembali para anggota DPRD Kota Blitar di jalan ketika aksi mahasiswa melantik kembali para anggota DPRD Kota Blitar. Dan setelah itu para mahasiswa menyampaikan butuh tanya kepada para anggota DPRD Kota Blitar agar disampaikan ke DPR RI terkait penolakan revisi Undang-Undang Gilkada. Dan kemarin pimpinan sementara DPRD Kota Blitar, Sahrul Alim, juga menyampaikan akan mengawal tuntutan atau aspirasi para mahasiswa dari Kota Blitar untuk disampaikan ke DPR RI. Demikian Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.